Intro Dear Abby Kita memang tidak pernah mengobrol sebelumnya Jadi, kurasa ini sedikit aneh Tapi, kupikir ini sungguh penting bagiku Namaku Jay Aku bekerja sebagai kasir di toko dekat jalan nomor 67 Kau ingat, grosir dengan lahan parkir yang tampak terlalu besar? Ya, yang itu Umurku 24 Dengan postur yang agak jangkung Dan penampilanku yang Ya, bisa dibilang berantakan Kau mungkin tak akan mengenaliku jika kita bertemu lagi Wajahku memang tidak tampan dan mudah dilupakan Hehehe Jujur saja Aku bahkan tak mengerti kenapa aku menceritakan kepadamu tentang hal-hal ini Tapi Ini bukanlah alasanku menyuratimu Aku sedang bekerja lembur kemarin Hari itu adalah hari yang biasa dan tak ada hal yang begitu berbeda Tapi kau akan terkejut Bagaimana pekerjaan ini mungkin terasa begitu menyenangkan di waktu-waktu tertentu Aku sedang membaca buku yang ditinggalkan di meja oleh pekerja shift sebelumnya Buku tentang misteri pembunuhan yang penuh kelise Sangat membosankan jika kau tanya pendapatku Ketika kau muncul dan mengubah malamku Aku tidak cukup yakin Akan hal apa yang ada pada dirimu yang sungguh menarik perhatianku pada awalnya Tapi Saat kulihat dirimu Ada sesuatu perasaan aneh datang kepadaku Pencampuran Antara senang dan takut Itu cara terbaikku untuk menggambarkannya Malam itu Toko sedang sepip mengunjung Dan aku sedang duduk bermalasan di kursi Saat kau menghampiriku dan membuatku gugup Kau tahu Kau terlihat sangat cantik Saat kau menyapaku dan bilang hai Lalu menyerahkan belanjaanmu Sudah cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat Dari cara memperbicara dan menatapku Dapatku katakan bahwa kau kelelahan Memang Tidak mengherankan mengingat saat itu telah larut Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadari bahwa kau menyapaku Dan aku menjawabnya dengan tergagap Hai Aku mengutuk diriku sendiri untuk hal itu Aku duduk dan mencoba fokus Siapa namamu? Tanyaku Dan lagi Kusadari betapa janggalnya seorang kasir bertanya nama pelanggan Tapi aku senang telah bertanya Kau bilang Namamu Abigail Dan kau juga mengizinkanku memanggilmu Abby agar lebih singkat Abby Tidak gak cocok sekali dengan sosokmu Begitu manis Dan menenangkan tiapku sebut dalam kesendirianku Kau tampak bingung saat aku menatapmu balik Dan aku bertanya-tanya Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Bukankah kau seharusnya mengemas barang-barang itu? Kau bilang sembari menunjuk belanjaanmu Aku sungguh terkejut dan malu bukan kepalang Aku menunduk dan meminta maaf kepadamu Lalu membungkus semua belanjaanmu secepat yang ku bisa Dengan ceroboh tentunya Aku bahkan tak dapat percaya sungguh konyolnya diriku Tapi saat aku mendongak Aku sadari bahwa kau tertawa Kau lumayan lucu Kau bilang Aku mencoba untuk tetap santai Namun tak kupungkiri bahwa aku begitu bahagia Seorang gadis sepertimu berkata bahwa aku lucu Kau juga kataku Saat menyelesaikan kantong belanjaanmu Kau menoleh ketika sampai di pintu keluar toko Dan mengucapkan selamat malam padaku Aku rasa sudah cukup bodoh bagiku Untuk menuliskan semua disini Kau mungkin masih mengingatnya Maksudku itu baru saja terjadi kemarin Aku pulang ke rumah dengan perasaan gembira Dan kepercayaan diri yang begitu tinggi Aku masih belum begitu yakin jika kemarin itu nyata Ngomong-ngomong Aku mengirimkanmu surat ini untuk memberitahumu bahwa Aku rasa aku jatuh cinta padamu Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya kurasakan malam itu Hanya emosi yang bercampur aduk Aku tahu bahwa di dalam transaksi kecil kita saat itu Ada sesuatu yang lebih Sesuatu di antara kita atau setidaknya aku harap begitu Aku menunggu balasan darimu segera Sincerely Jay Dear Abby Sudah seminggu sejak surat pertamaku Dan aku belum menerima balasan darimu Tapi itu tidak masalah Jadi bagaimana kabarmu? Hidupku berjalan seperti biasanya Bangun pagi, pergi bekerja, pulang ke rumah, dan tidur Aku tinggal di sebuah apartemen murah Tapi aku rasa itu sepadan Mengingat jenis pekerjaan yang kulakukan Aku sering memikirkanmu akhir-akhir ini Dan kadang aku bertanya Apa kau masih ingat denganku? Aku melihatmu lagi hari ini saat bekerja Tapi kali ini di jam yang lebih awal Aku tak ingin mengganggumu sampai kau selesai Dan ketika kau menghampiriku lagi Kau membuatku merasakan sensasi yang luar biasa Kali ini aku tak begitu gugup Dan aku berusaha terlihat senormal apapun Yang akan kau lakukan atau katakan Aku tak akan membiarkan gadis sepertimu lewat begitu saja Kau bergumam pelan saat berjalan ke arahku Terlalu pelan untuk dapat ku dengar Lalu menyerahkan belanjaanmu dan menunggu di ujung konter Ini jelas bukan seperti yang kuharapkan Kau juga seperti tak merasakan apapun terhadapku Tapi tidak apa-apa Kupikir kau akan berbicara padaku Namun yang terjadi adalah Kau mengacuhkanku seperti baru bertemu Ini membuatku ragu Apakah kau sudah mendapat surat pertamaku atau belum Kau seharusnya lebih sering memeriksa kotak suratmu Saat itu Aku menatapmu lekat-lekat dan melihat wajahmu Dan bersamaan dengan itu Kau menatapku balik Mata kita bertemu walau hanya sedetik dua detik Tapi dari waktu yang sangat singkat itulah Aku melihat banyak hal lebih jauh darimu Aku merasa seperti telah mengenalmu sejak lama Seperti seluruh emosi dan perasaanmu menyatu denganku Apakah kau merasakan hal yang sama terhadapku? Segera setelah aku selesai membungkus belanjaanmu Kau membayar dan beranjak keluar dari toko Sebenarnya ini hal yang biasa Karena aku melakukannya hampir 50 kali setiap hari Aku telah bertekad Sejak ketulis surat pertamaku malam itu Aku ingin mengenalmu lebih jauh Tapi sepertinya Aku mengacaukan yang ini Aku tidak puas Aku ingin lebih Ada ruangan kecil di ujung kiri toko Yang dihususkan hanya untuk pegawai Aku tahu disana mereka menyimpan rekaman kamera pengintai setiap hari Aku tahu disana mereka menyimpan rekaman kamera pengintai sepanjang hari Semua pegawai telah diberitahu akan hal ini Dan semua letak-letak kamera pengintai saat dipekerjakan Beruntungnya aku Terdapat satu kamera tepat di dinding sebelah kananku Aku menunggu sampai toko tutup dan semua orang telah pergi lalu masuk ke dalam Setelah melihat-lihat beberapa layar televisi Akhirnya aku temukan satu yang terhubung dengan kamera dekat kontorku Aku memetar ulang sampai saat dimana aku ingat kau masuk ke dalam toko Setelah beberapa saat mencari Aku menemukannya Disanalah kau Aku menghentikannya di gambar terbaik Aku tahu ini tak seberapa Tapi hanya inilah yang dapat kuakukan sekarang Melihatmu sepuas hati dan menyadari betapa sempurnanya sosokmu Setiap hal yang ada di tubuhmu Rambut, wajah, kakemu yang jenjang Semuanya terlalu sempurna Aku terus mengulang-ulang rekaman dari awal kau masuk sampai keluar dari toko Aku tak dapat menahan diri Mataku terpaku di layar Setelah ku pertimbangkan beberapa lama Aku memutuskan untuk membawa kaset rekaman itu pulang bersamaku Aku tahu ini dilarang dan aku bisa dipecat dari pekerjaanku karena ini Aku hanya tak mampu penahan diri Aku ingin kau bersamaku sepanjang waktu Bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan pekerjaanku Abby, aku cinta padamu Aku menyukai segalanya tentangmu Kau lah satu-satunya yang di otakku sekarang Apakah kau merasakan hal yang sama denganku? Aku ingin kita bersama selamanya Aku menunggu balasan darimu secepatnya Yours truly Jane Dear Abby Tiga hari telah berlalu dan aku belum mendapat balasan darimu Mengapa kau enggan bicara kepadaku? Aku masih ragu jika kedua suratku terdahulu sudah kau terima Tolong Beritahu aku jika sudah Jadi Aku dipecat dari pekerjaanku Mereka menyadari ada kaset yang hilang Aku mendapat telepon Senin jam 6 pagi dari bosku Dan ia menyuruhku agar segera datang Mereka hendak mengadakan sebuah pertemuan Saat aku tiba disana Beberapa staff telah berkumpul di meja kecil Bersama dengan sang pemilik toko Sesaat setelah semua pekerja tiba Dia memberitahu kami Bahwa telah terjadi pencurian kemarin Mereka merugi sekitar 200 dolar Dan rekaman yang dapat menunjukkan siapa pelakunya Adalah rekaman yang ku ambil Sungguh sial nasibku Dia menahan kami semua untuk tetap tinggal di tempat Sampai seorang mengakui sesuatu Selang beberapa menit Akhirnya aku menyerah Kuceritakan semua padanya Sampai tentang hubungan antara kau dan aku Mereka hanya diam Dan menatapku dengan pandangan aneh Ketika aku menjelaskan Keadaan menjadi begitu hening Saat aku selesai berbicara Sampai akhirnya bosku berkata Jay Kau dipecat Pergi dari sini dan jangan kembali Aku melakukan yang ia perintahkan secepat mungkin Pria bodoh itu Dia memperlakukanku selayaknya kotoran Aku tahu Dia selalu mengawasiku sejak aku mendapatkan pekerjaan ini Dan aku bersumpah Dia selalu menunggu waktu yang tepat Untuk mengenyahkanku Saat inilah yang ia nantikan Saat keberuntungan menolak berpihak padaku Kenapa dia tidak mengerti Tidakkah dia tahu Bahwa kau dan aku begitu berarti satu sama lain Setiap orang yang berpikiran waras Pasti akan melakukan hal yang sama Jika berada di posisiku kan Aku mencari-cari keberadaanmu akhir-akhir ini Dengan tanpa pekerjaan Yang berarti Memberiku banyak waktu Untuk lebih mengenalmu Kau tahu Sulitnya menemukan orang yang hanya bermodalkan nama depan Aku akhirnya mengetahui Bahwa nama belakangmu Merod Nama yang begitu cantik Abby Merod Aku sering mengucapkannya dengan keras Saat aku merindukanmu Aku juga mengetahui Bahwa kau berumur 24 tahun Dan ternyata Tempat tinggalmu hanya berjarak Satu mil dari apartemenku Aku datang ke lingkungan apartemenmu hari ini Disini Indah sekali Jauh lebih baik dari tempat tinggalku Aku sudah meminta berkali-kali Untuk bertemu denganmu Tapi mereka bilang Kau jarang berada disana Aku semakin putus asa Namun aku juga telah bertekad Untuk bertemu denganmu lagi Setelah beberapa jam bertanya Aku memutuskan untuk duduk di parkiran Sembari menunggumu pulang Cukup lama aku menunggu Bahkan sampai larut malam Jam 10 jika tidak salah Aku melihatmu Markirkan mobil Dan berjalan keluar Rasa nyaman Mengalir begitu saja Saat aku menatap wajahmu lagi Aku tahu Aku bisa melihatmu di rekaman video Kapanpun yang aku mau Tapi Masih tidak sebanding dengan menatapmu langsung Aku juga merekamnya saat itu Dan ku tonton nanti di rumah Kali ini Dengan kamera yang jauh lebih baik Aku ingin menangkap seluruh detail Tentangmu Semakin lama Akhirnya aku menyadari Bahwa hanya dengan menyaksikanmu dari kejauhan Dan rekaman video Tidak cukup memuaskanku Aku sudah bertanya tentang nomor kamarmu Kepada wanita di meja depan berulang kali Namun ia menolak untuk memberi tahuku Dia pikir Aku seorang penguntit Kau lihat Ebi Orang-orang ini tak mengerti kita Mereka tak mengerti bagaimana perasaan kita satu sama lain Kemudian Aku menunggu di lahan parkir Sampai seseorang keluar dari gedung apartemen Tak berapa lama Seorang pria muncul Dan aku segera bertanya tentang nomor ruanganmu Dia menolak pada awalnya Tapi aku berhasil membuatnya terkejut Kau akan terkejut Bahwa orang akan bicara banyak Saat pisau diacungkan ke dada mereka Jangan khawatir Aku tak melukainya terlalu parah Tapi Kita tak boleh membiarkan seorang pun mengganggu urusan kita Benarkah Ebi Aku muak dengan orang-orang yang coba memisahkan kita Aku menghabiskan sisa hari Dengan memperhatikanmu dari parkiran Aku juga sudah tahu Nomor ruanganmu Dan akan sangat mudah menemukannya Di lingkungan yang cukup tertata ini Oh iya Kau juga harus lebih teliti Menutup jendelamu Aku bisa melihat ketelelaranmu dari sini Aku tak mampu Aku mengeluarkanmu dari pikiranku Kuluangkan seluruh waktuku Menonton video rekamanmu lagi Dan lagi Ebi Aku ingin bersamamu selamanya Kaulah satu-satunya orang yang ingin kulihat pertama kali Saat aku terbangun dari tidur Tak sabar Aku menunggu hingga saat kita akan bertemu lagi Dear Ebi Aku punya kabar yang sangat menarik Aku akan tinggal bersamamu Bukankah Ini sungguh menyenangkan? Kita akan meluangkan banyak waktu bersama Ini sangat sempurna Biar ku jelaskan Aku telah kehabisan uang Dan kehilangan pekerjaan Aku masih punya sedikit uang di tabungan Namun Telah kugunakan semuanya untuk biaya makan beberapa minggu Dan aku tak mampu membayar uang sewa apartemen Mereka sudah memberiku waktu Tapi aku tak dapat melunasinya Dan hari ini aku diusir Aku tahu ini mungkin terdengar buruk Namun Sebenarnya keadaan tak dapat lebih baik lagi Kau ingat Pria yang memberiku nomor ruanganmu? Kemungkinan besar dia telah melapor ke polisi Dan dengan begini Mereka tak akan menemukanku Di tempat tinggalku yang sebelumnya Kita akan menghabiskan waktu bersama Kau bahagiakan Ebi? Aku juga akan membawa Serta seluruh kaset dan foto Tentangmu yang ku ambil Beserta kameraku tentunya Kurasa Kau harus mengingatkan Siapapun pemilik komplek apartemenmu Untuk mempekerjakan staff yang lebih baik Karena aku dengan mudah sekali Berhasil menembus keamanan disini Aku naik ke ruanganmu Dan mengetuk pintunya Tapi Tak ada jawaban Jadi Aku memutuskan untuk masuk ke dalam Dengan cara lain Setelah mengamati rekaman Yang ku ambil tadi malam Aku melihat ada lubang ventilasi Di pojok ruanganmu Ku akui Musim panas kali ini memang begitu menyiksa Aku tahu pasti Ada semacam terowongan kecil Menuju ke sana yang bisa ku lewati Setelah mencari beberapa saat Aku menemukan ruangan khusus Pegawai di ujung lorong Dan beruntung Ada saluran menuju Ventilasimu disana Aku merangkak masuk Menuju ke ruanganmu Sangat sempit memang Hingga aku sulit bergerak Tapi Aku berhasil Aku senang sekali Kerja kerasku akhirnya terbayar Aku tidak melihatmu di dalam Dan lampu-lampu di ruanganmu Tidak menyala Aku rasa Kau sedang pergi Tapi aku tetap sabar menunggu Aku Memperhatikan seluruh bagian ruanganmu Setiap detailnya yang rumit Aroma tubuhmu Menyelimutiku Saat aku meringkuk disana Memang Aku sudah pernah menciumnya dua kali Saat kau datang ke toko Tapi tak pernah sekuat ini Aku Merasa begitu bergairah habi Aku membungkuk di dalam sana Selama beberapa jam Aku telah melatih diriku untuk bersabar Aku mampu duduk Diam begitu lama Tanpa bergerak sedikitpun Takkan ada yang menyadari Keberadaanku Ketika akhirnya Kau pulang ke rumah Sejum lebar Kurasakan di wajahku Saat kau membuka pintu depan Aku melihatmu sayang Tapi kau Tidak melihatku Penerangan di ruanganmu Sepertinya dibuat Menjauh dari lubang ventilasi Kau tak dapat melihatku Kecuali dari jarak beberapa inci Aku berusaha menahan Rasa senangku Namun Aku tak sengaja Mendengus Aku mencoba menutupinya Tapi sulit sekali Kau tiba-tiba Kau menoleh kesini Aku tetap diam Beruntung bagiku Setelah beberapa saat Kau kehilangan rasa penasaran Ini adalah tempat yang sangat sempurna Aku tahu Kadang aku membuatmu Merasa was-was Kulihat Kau beberapa kali menoleh Ke lubang ventilasi Orang-orang sepertinya Punya insting kuat Saat mereka sedang diawasi Itu bisa membuat mereka panik Jangan berpura-pura Ebi Aku tahu kau belum tidur Ketika rasa takut Begitu mendera Tidur pun akan menjadi Hal yang mustahil Lagipula Mengapa kau takut Ini hanya aku Aku tidak menakut Nangkutimu Kau juga cinta padaku kan Kau tahu Aku cinta padamu Aku sungguh bersemangat Menjalani hari-hari Berikutnya denganmu Ebi Balas suratku jika kau sempat Love Jay Berikutnya denganmu Ebi